assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa yang berbahagia pada video kali ini akan saya informasikan tentang informasi seleksi akademik PPG perjabatan tahun 2021 semoga video ini bermanfaat para pemirsa yang saya hormati jadi berdasarkan surat direktur pendidikan profesi dan pembinaan guru dan tenaga kependidikan tertanggal 31 Agustus 2021 tentang informasi seleksi akademik PPG perjabatan tahun 2021 informasi yang sudah ditunggu-tunggu bagi para calon mahasiswa PPG perjabatan pendidikan profesi guru perjabatan PPG perjabatan adalah PPG yang diperuntukkan bagi lulusan S1 atau diploma 4 sebelum yang bersangkutan menjadi guru kalau yang bersangkutan sudah menjadi guru maka PPG yang diperuntukkan kepada para guru ini namanya PPG dalam jabatan ya terkait dengan informasi yang terdapat terdapat dalam surat tersebut adalah rencana direkturat pendidikan profesi dan pembinaan guru dan tenaga pendidikan yang akan melaksanakan seleksi akademik bakat minat kepribadian dan panggilan jiwa serta wawancara bagi peserta lulus seleksi administrasi PPG perjabatan gelombang 2 tahun 2021 ya diperuntukkan itu yang sudah lolos seleksi administrasi nah daftar peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi calon mahasiswa PPG perjabatan gelombang 2 itu sebanyak 4728 dengan rekapitulasi terlampir yang nanti akan saya sampaikan pada slide berikutnya berikutnya secara individual kepada saudara untuk mengetahui apakah saudara itu lolos seleksi administrasi atau tidak maka hasil seleksi dapat dilihat pada laman seleksi.ppg.camdikbud.go.id dengan memasukkan nomor peserta seleksi dan password masing-masing nah bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dimohon untuk melakukan registrasi ulang pada laman seleksi.ppg.camdikbud.go.id alamat ini nanti ada pada deskripsi atau pada komentar berikutnya seleksi akan dilaksanakan secara daring berbasis domisili jadi dilaksanakan secara daring seleksinya berbasis domisili untuk tes tadi ya ketentuan dan waktu pelaksanaan seleksi akan diinformasikan pada tanggal 13 September 2021 nah ini adalah jadwal seleksinya jadi ini tanggal 4 ya hari ini itu masih ada kesempatan registrasi ulangnya itu masih sampai tanggal 7 September seleksinya tanggal 22 September pengumuman hasil seleksi akademik bakat minat keperibadian dan panggilan jiwa 25 September berarti tahap seleksi akademik ini lolos maka dilanjutkan seleksi wawancara tanggal 27 sampai 28 September pengumuman hasil seleksi wawancara adalah 1 Oktober harapannya mahasiswa yang lolos seleksi akademik bakat minat keperibadian panggilan jiwa dan seleksi tahap 2 wawancara akan bisa memulai pendidikan di bulan Oktober di bulan Oktober nah ini adalah rekapitulasi yang saya sampaikan tadi ikip Silewangi ada PGSD 7 orang UAD Universitas Bengkolo Universitas Jendrawasi Universitas Haluoleo Universitas Hamzanwadi dan Universitas Islam Malang atau UNISMA ini adalah Universitas Jember Universitas Kanjuruhan Malang Universitas Katolik Atma Jaya, Universitas Hairun, Universitas Kristen Satya Wacana, Universitas Selambung Mangkurat Universitas Lampung, Universitas Mataram ini dengan jumlah rincian seperti itu Universitas Muhammadiyah Gresik, Universitas Muhammadiyah Jember, Universitas Muhammadiyah Kota Mataram, Universitas Muhammadiyah Makassar Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Muhammadiyah Metro Lampung, Universitas Muhammadiyah Palembang Lalu Universitas Muhammadiyah Parepare, Universitas Muhammadiyah Prof. Hamka, Universitas Muhammadiyah Prokorto, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas Mulawarman, Universitas Musamus, Universitas Negeri Gorontalo, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Negeri Makassar, Universitas Negeri Malang, Universitas Negeri Manado, Universitas Negeri Medan, Universitas Negeri Padang, Universitas Negeri Semarang, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Negeri Yogyakarta Universitas NU Surabaya Universitas Nusa Cendana Universitas Pakuan Universitas Palangkaraya Universitas Pancasakti Tegal Universitas Papua Universitas Pasundan Universitas Patimura Universitas Pendidikan Ganesa Universitas Pendidikan Indonesia Universitas PGRI Adibuana Surabaya Universitas PGRI Madiun Universitas PGRI Palembang Universitas PGRI Semarang Universitas Riau Universitas Sanatadharma Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Universitas Sebelas Maret, Universitas Sriwijaya, Universitas Sultan Ageng Teritayasa, Universitas Swadaya Gunung Jati, Universitas Syahkwala, Universitas Tatu Lago, Universitas Tanjung Pura, Universitas Veteran Bangun Nusantara, Universitas Witya Dharma Klaten, Universitas Witya Mandala Surabaya, Universitas Wijayaku Suma Surabaya, dan Universitas Jambi. Jumlahnya 4728. Saya ucapkan selamat pada saudara yang telah lolos seleksi administrasi dan dipersiapkan untuk seleksi akademik. Semoga lolos, semoga tercapai cita-cita. Terima kasih.